Pemirsa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI, dan Pemerintah Desa setempat menggelar sosialisasi, pencegahan, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap pekerja migran Indonesia. Hasilnya pemerintah Bandung Barat pun mendukung pemberantasan sindikat pekerja migran. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar sosialisasi, pencegahan, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap pekerja migran Indonesia pada Kamis sore di Lembang, Bandung Barat. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari kalangan jurnalis, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat sekitar. Ketua IJTI Bandung Barat Cimahi Edwan Hadnansyah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum yang sangat berarti bagi jurnalis untuk memberikan perananannya jurnalis sebagai pencerdasan publik. Edwan menambahkan bahwa salah satu daerah penyumbang pekerja migran yang banyak salah satunya adalah Bandung Barat. Bahkan pekerja migran ilegal pun termasuk tinggi. Untuk itu kami sebagai jurnalis TV berperan sebagai memberikan informasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ini salah satunya ingin meminimisir atau mengurangi dampak dari tindak pidana perdagangan orang. Bahwa jangan terbujuk rayu, iming-iming gaji besar atau keindahan di luar negeri. Tetapi kita harus berperangkat atau berkarir dengan menggunakan prosedur sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu PJ Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang juga hadir dalam sambutannya menyampaikan kepada para peserta khususnya para siswa agar menerapkan ilmu dan keahlian yang dimiliki untuk berbakti kepada kampung halaman. Namun apabila para pemuda ini ingin berkarya di luar negeri, ia juga mendukung. Namun tentunya dengan prosedur yang sudah ada yaitu melalui BP2MI. Wilayah Kabupaten Bandung Baratunya, tapi tidak juga tertutup kemungkinan bagi anak-anak kita yang punya niat dan punya kemampuan, skill untuk bekerja di luar juga dibuka ruang. Kenapa? Karena itu memang hal yang wajar saja. Hanya saja ikuti prosedur, jangan yang melalui yang ilegal. Jadi kegiatan hari ini memastikan betul bahwa menjadi pekerja di luar negeri harus ikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam peraturan pendahung-undangan. Lasros Simbolon, selaku Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika Pasifik BP2MI, mengatakan bahwa masyarakat sangat berpeluang untuk kerja di luar negeri dengan catatan harus memiliki kemampuan. Bekerja migran Indonesia, sang pahlawan devisa kita itu, tidak bisa sukses kalau hanya oleh BP2MI, bahkan kalau hanya oleh pemerintah. Jadi kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Ini adalah, PMI adalah kita, rakyat kita, masyarakat kita, saudara kita, kita sendiri mereka. Jadi perlu ada kesedaran bersama terus kita bangun agar impian, keinginan bekerja di luar negeri bagi warga kita yang memiliki impian itu dapat dilaksanakan. Pemberantasan terhadap sindikat pekerja migran tidak hanya tugas BP2MI, namun tugas semua unsur termasuk salah satunya jurnalis. Sementara negara tidak hanya melindungi pekerja migrannya, tetapi calon dan purna juga keluarganya dilindungi negara. Seperti yang ada di dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers dan members of their families. Yona Kurniawan, Bandung TV